Pencairan gaji atau penghasilan tetap para kepala desa dan perangkat di Kabupaten Bengkul Utara yang kerap tertunda masih menjadi keluhan. Menyikapi ini, Pemkap Bengkul Utara terus berupaya mencarikan solusi agar gaji bisa dibayarkan setiap bulan. Di tahun 2023 ini, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah disiapkan satu aplikasi agar pengajuan pencairan anggaran dana desa atau ADD dapat dilakukan secara online. Kasih Pengelola Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bengkul Utara Fahmi menjelaskan, aplikasi website ini bernama Pensil Gades atau Penataan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dengan adanya aplikasi website, operator desa dapat mengajukan bergas dan persyaratan pencairan anggaran dana desa dalam website tersebut secara online yang akan diterima oleh DPMD. Bahkan desa dapat mengajukan pencairan ADD bulan Januari dengan mengirim pengajuan di bulan Desember. Dengan adanya ajuan dari desa, maka DPMD juga lebih cepat mengajukan pencairan ke badan, keuangan, dan aset daerah. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi terkait pencairan siltap di pemerintahan tingkat desa. Namun ditegaskan oleh Fahmi, dengan adanya formula ini, maka selanjutnya untuk pencairan siltap rutin setiap bulan, itu tergantung kecekatan pemerintahan di masing-masing desa dalam mengusahkan APBDES. Sampai saat ini, kita memang aplikasi ini wajib mengusahkan APBDES dulu. Kemudian, sasarat berikutnya bahwa nanti siltapnya akan ditransfer melalui rekening, pun sasarat rekening harus dimiliki oleh para perangkat desa. Ini sudah mulai kurang lebih hampir 70 persen desa sudah mendapatkan siltap bulanan.